Kita kalau menghadapi ujian, itu adalah sesuatu yang sakral ya, jadi harus tenang, tenang, dan apalagi ujian nasional. Bapak-Ibu dulu pernah mengikuti ujian nasional, seperti ada sesuatu tirakatan begitu ya, yang ditakutkan begitu. Makanya ada slogan, harap tenang ada ujian. Padahal harusnya harap senang ada ujian, karena harusnya diuji itu senang, supaya kualitas kita naik. Atau bisa dilihat ukurannya. Oke, bagaimana cara mengoperasikannya? Nanti di bagian terakhir, saya munculkan beberapa analisis singkat, bagaimana cara kita mengetahui apa yang sudah kita jalankan ini, sudah sesuai dengan keinginan kita atau tidak. Bapak-Ibu, coba lihat di Playstore, sudah terinstall. Kalau sudah terinstall, cukup jempol saja, ada raise hand di situ, ada tombol yang pakai laptop, boleh jempol, atau cukup acungkan jempol, biar saya tahu ada respon. Mudah-mudahan sudah terinstall, kita akan gunakan versi yang sama, baik di laptop maupun di Android. Nah, sementara kalau yang di Android, Bapak-Ibu boleh menggunakan website ya. Coba Bapak-Ibu nanti masuk di Google. Coba Bapak-Ibu masuk di Google dan mengetikan quizzes. Mengetikan quizzes. Sementara saya demokan beberapa pencariannya. Ini saya demokan beberapa pencariannya. Kalau Bapak-Ibu sudah masuk di halaman browsernya, Bapak-Ibu ketik quizzes.com. Akan muncul seperti ini kira-kira ya di halaman itu. Pastikan alamannya quizzes.com, bukan quizzes admin, bukan quizzes join, tapi quizzes.com. Nah, cara mendaftar di sini bagaimana, Bapak-Ibu? Kukup menyiapkan email atau sudah terhubung dengan email kita masing-masing, kemudian kita registrasi dengan cara daftar. Cara kita mendaftar, kemudian pilih sesuai dengan email yang sudah kita punya di situ. Atau Bapak-Ibu boleh mendaftar di, kalau menggunakan Android ada beberapa tahapan, Bapak-Ibu harus mensinkronisikan dengan data awal yang diminta. Misalnya alamat email, kemudian nama, dan lain sebagainya. Ini contohnya seperti ini. Kemudian Bapak-Ibu misalnya harus masuk lewat email. Dan nanti fungsinya akan tidak jauh berbeda dengan Android. Nanti fungsinya tidak akan jauh berbeda dengan Android. Kita cukup masuk ke halaman yang seperti ini, kemudian nanti masuk ke dalam dashboardnya ya. Saya contohkan saja Bapak-Ibu, nanti setelah ini saya sampaikan beberapa presentasi supaya yang lain bisa menyelesaikan dengan cepat. Nah, tampil di halaman seperti ini, kalau sudah tampil di halaman seperti ini, cukup tinggalkan saja, nanti saya pindah ke presentasi yang penting. Semuanya sudah masuk ke lembar yang di halaman seperti ini, kemudian nanti saya jelaskan. Oke, saya stop share dulu. Saya pindah ke halaman berikutnya, yaitu tentang bagaimana kita meskipun siswa atau peserta didik kita berada di tempat lain. Jadi kita akan membuat sebuah presentasi penilaian secara daring, secara online, dengan tetap memperhatikan evaluasi pembelajarannya. Oke, ini konsep besarnya Bapak-Ibu, kalau bisa memantau yang menggunakan HP dan laptop juga, bisa mengakses informasi yang sama. Karena dia posisi ini hadir, faktornya itu mengingat bahwa ujian itu tidak serumit yang dibayangkan. Jadi dia bisa kita bawa ke suasana yang lebih menyenangkan. Karena seperti yang saya ingat beberapa, kita menganggap bahwa ujian ini sesuatu yang menakutkan. Sehingga secara psikologi orang sudah mundur dulu ketika ujian, padahal harus dibuat senyaman-nyaman mungkin. Kemudian ada fasilitas yang cukup membantu kita di dalamnya, bahwa fasilitas ini mengizinkan kita untuk memodifikasi beberapa soal-soal yang pernah dikerjakan oleh instansi atau lembaga lain di dalamnya. Karena di dalam bank, saya istilahkan banking data ya, atau perkustakannya atau library-nya itu menyimpan sejumlah contoh-contoh soal yang nanti mungkin kita modifikasi jika kita tidak sempat membuat soal yang sama. Oke, ini saya pindah ke berikutnya bahwa meskipun kita bisa melakukan ujian online, tetapi ada yang berbeda di kuisis, yaitu kita bisa menyesuaikan dengan kondisi siswa, misalnya kalau mereka tidak bisa kita uji langsung, kita bisa membuat pilihan, misalnya ujian merah, tetapi siang jam 1 misalnya. Kita akan uji mereka jam 1 siang besok, jadi kita tidak perlu pantau, kita membuatnya seperti homework atau tugas, tugas rumah, PR. Sehingga ujian pun kita tidak pantau. Bagaimana caranya nanti, di sesi terakhir saya akan demokan, bagaimana cara merancang evaluasi pembelajaran ini. Meskipun sebenarnya saya paham bahwa sebenarnya ada LMS atau Learning Management System yang sudah pakem dan distandarkan dalam setiap lembaga kursus dan pelatihan. Misalnya saya nama-nama yang sudah branding, misalnya Ruangguru, dia ketika melihat materi, kemudian dia mengujinya langsung aplikasi yang sudah ada di dalamnya. Misalnya Kuiper ya, yang branding bisnis itu, dia juga LMS, bisa Android juga, dan materi-materinya setelah disampaikan materi, dia mengujinya secara langsung di website-nya. Satu hal lagi di sini, yang seperti saya janjikan di awal, bahwa sajian datanya di kuisis ini adalah, dia bisa memiliki secara real time, secara langsung, bagaimana hasil dari ujiannya. Jadi kita tidak perlu menunggu kapan. Dia seperti ujian yang kita kenal, namanya CAT itu ya, Computer Assessment Test. Dan dari hasil kajian ini, dari hasil evaluasinya ini, kita bisa melihat bahwa analisis pekerjaan siswa kita seperti apa. Dan itu menjadikan sajian data kita untuk membuat keputusan selanjutnya. Oke, di beberapa praktiknya, di beberapa praktik kuisis ini, kita bisa memiliki laptop atau korsi, kita bisa memiliki juga. Jadi, dan beberapa perangkat yang berbasis Linux, itu bisa tetap mengaksesnya dan memanfaatkan browser. Memanfaatkan browser ini, tetap kita menggunakan teman-teman lain yang menggunakan Microsoft Windows, kemudian di Internet Explorer, kita bisa memulainya dengan browser. Seperti juga di Google, namanya Google Chrome, yang sering kita pakai. Ini bisa menggunakan laptop, kemudian kemajuan selama real time, kemajuan selama dia menjalankan kuis, kita bisa pantau dari tempat kita sendiri, meskipun kita tidak dalam keadaan tatap muka. Beberapa fitur yang mendukung di sini, kita bisa sematkan misalnya menggunakan ujiannya, bisa kita sajikan gambar animasi, kemudian flip ya. Flip itu gambar gif, atau kemudian teman-teman yang mungkin bergerak dalam kursus bidang bahasa Inggris, kita boleh melampirkan suara atau musik. Misalnya di bagian listening, di bagian, apa namanya, kita menguji mereka kebahasaan di bidang suara. Kita siapkan MP3-nya, kita unggah nanti akan menjadi soal yang nanti kita rancang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke, ini gambaran umumnya, gambaran umum, laporan hasil ujian itu kita bisa lihat real time, kayak begini. Ini sebuah, apa namanya, evaluasi yang kita bisa rancang dan bisa menganalisis. Misalnya pertanyaan pertama ini dikerjakan dan bisa dilakukan oleh berapa orang. Atau misalnya di dalam dashboard kecil ini, merah semua ini artinya tidak ada yang bisa menjawab. Jarang orang bisa menjawab pertanyaan nomor 6. Ini kecil sekali ya, tapi nanti saya jelaskan saja. Beretan ini misalnya merahnya terlalu banyak, ini berarti soalnya kemungkinan tidak bisa dijawab oleh banyak orang. Nah ini bisa kita introspeksi bahwa jangan-jangan kompleksitas soal di soal ini itu terlalu tinggi. Atau bisa jadi soalnya itu adalah, apa namanya, terlalu sulit untuk dikerjakan. Itu yang saya maksud. Jadi mungkin kita bisa mengevaluasi lagi soal yang kita kerjakan ini, apakah terlalu sulit atau apa namanya, sehingga siswa atau peserta didik kita tidak bisa menjawabnya. Dan hasil dari siswa ini, hasil dari ujian ini kita bisa kirimkan langsung ke orang tua. Karena ada fitur tambahan di dalamnya bagaimana melibatkan orang tua terhubung dengan hasil jawaban dari ujian siswa. Ada fitur untuk terhubung dengan orang tua melalui email ya, berupa sertifikat. Sertifikat hasil tes. Jadi biasanya kita kalau dalam ujian pakai kertas, paper and pen, ujian itu dibawa pulang oleh siswa untuk ditandatangani atau dilihat, dicek oleh orang tua. Tetapi di sini kita bisa mengirimkan langsung hasil real dari pekerjaan dari siswa kita. Oke, ini mungkin nanti kita akan memulainya. Bapak-Ibu, saya akan mencoba mendemokan, tetapi beberapa hal saya sampaikan dulu bahwa yang bisa men-support ini adalah perangkat yang bisa mengakses internet. Jadi Bapak-Ibu yang tadi malam saya bilang, coba tolong siapkan Android biar kita uji coba bersama. Sehingga ini bisa diterapkan di tempat masing-masing. Dalam pembuatan soal juga itu diizinkan untuk beberapa soal-soal yang kita modifikasi dari apa namanya, matematika ya. Misalnya penulisan simbol-simbol numerik seperti ini, nomor penomoran, kemudian apa namanya, simbolik matematika yang mungkin kalau di form dokumen kita membutuhkan satu edge-on atau pelengkap untuk mengisi tautan matematika. Tapi saya yakin di fitur office, misalnya kalau teman-teman pakai office, sudah dilengkapi ya dengan penulisan soal yang seperti ini. Oke, ada yang terlibat di sini bisa kita gunakan juga misalnya pengerjaan ujian ini berkelompok, Bapak-Ibu. Jadi tidak, misalnya diujikan untuk tidak sendiri. Misalnya ujian ini adalah sebuah portfolio bersama. Boleh dikerjakan kelompok, boleh dikerjakan secara praktis sendiri, secara serius, atau nanti misalnya bergabung dengan teman-teman lain. Jadi tidak sesuai. Nanti kita peruntukan, ada beberapa setting di dalam. Nanti cara mencobanya ini, kita akan langsung di halaman itu harus mengikuti saya, membuat soal, meskipun saya sudah siapkan sebuah video tutorial yang lebih utuh, menjelaskan dari awal sampai akhir. Nanti setelah ini mungkin saya share ya di kolom chat, biar diambil. Tetapi, coba Bapak-Ibu lihat tayangan ini, tampil Pak Rilet. Ada, Pak. Ada. Oke, ini bagaimana cara membuat kuis ini. Mari kita lihat bersama. Di sebelah kiri, di sebelah kiri ini ada tombol untuk membuat kuis baru. Versi saya ini, bahasa Indonesia, mungkin di versi desktop atau laptop Bapak-Ibu mungkin itu. Atau di tombol paling atas juga bisa kita lakukan hal yang sama. Oke, cara membuatnya itu pertama kita buat kuis baru seperti ini. Kemudian, nanti kita sudah siapkan terlebih dahulu materi apa yang kita uji. Ini berkaitan dengan misalnya tes kompetensi ya, seperti ini. Misalnya kita akan uji, ini saya contoh saja Bapak-Ibu, meskipun dalam beberapa sistem dan tata keolah penulisan soal itu ada aturannya tersendiri. Tapi saya minta izin, saya tulis misalnya pelatihan komputer. Oke, sorry. Ini ujian, ada sebuah ujian dari mata prakarya misalnya pelatihan komputer yang kita ujikan. Atau pelajaran komputer. Misalnya, pelajaran komputer ini, dia masuk dalam rumpun ilmu apa? Kita boleh memilih di sini, boleh pilih pendidikan, boleh. Atau ada pilihan lain, yang lainnya juga boleh. Saya pilih di sini misalnya pendidikan saja. Oke, setelah kita pilih pendidikan, kemudian kita pilih selanjutnya. Nah, di sini kita memilih ada lima jenis soal yang akan kita kerjakan. Oke, yang pertama ini, tombol ini adalah pilihan ganda atau multiple choice. Yang nanti bisa kita rancang soalnya dengan mudah juga, ada beberapa pilihan. Ini kemudian ada kotak centang. Kotak centang ini matching ya, mencocokkan. Kalau ada waktu nanti di bagian akhir, saya akan contohkan beberapa cara pembuatan soalnya. Kemudian ini isi bagian yang kosong. Mungkin Bapak-Ibu pernah melihat soal seperti peta buta atau memilih bagian-bagian anggota tubuh. Kemudian kita sematkan di soal, kemudian mereka menjelaskan namanya apa, dan lain sebagainya. Kemudian di terakhir ini, pemilihan ini, ini survei. Survei seperti yang mungkin saya pernah bilang ke Bapak-Ibu, ini isian survei. Jadi, kita bisa melihat ke mana pendapat dari peserta kita. Kemudian ini, yang terbuka ini adalah soal isai, soal pendek. Yang nanti mungkin secara deskripsi kita bisa tuliskan. Jadi, di sini aplikasi ini mengizinkan kita menguji peserta itu dengan soal survei. Soal isai, soal deskripsi. Ini yang juga nanti saya praktikan ke Bapak-Ibu. Oke, saya contohkan misalnya kita buat pilihan ganda saja atau multiple choice. Oke, seperti ini. Di bagian kanan akan muncul beberapa pola. Ini ada alat hitung. Orang yang menghitung, kemudian mesin hitung, cara menghitung. Mungkin jawaban yang paling tepat misalnya yang ini. Saya klik, ini jawabannya. Kemudian, ini ada pilihan lain Bapak-Ibu. Di sini kita mengatur waktu. Jadi, waktu ini misalnya kalau dia terlalu ringan, kita bisa menyetek, men-setting waktu ya, waktu durasi untuk mengerjakan soal. Oke. Dan akan muncul simulasinya di sebelah kanan, bahwa ini yang nanti berpeluang muncul di layar Android. Tetapi, bisa juga muncul di layar laptop atau PC ketika dikerjakan lewat PC. Atau komputer, personal komputer. Oke, soal ini juga bisa kita modifikasi. Misalnya, di klik di bagian atas ini untuk mengisi gambar. Tadi saya bilang ada audio, ada MP3. Ini kita boleh berbicara. Misalnya soalnya itu kita bincangkan, kita omongkan. Kita klik rekaman di sini. Kemudian, kita mengganti dengan suara. Atau kita upload MP3, MP4 untuk mengganti soal. Misalnya ada deskripsi berupa, apa namanya, musik. Ini kita masukkan foto atau gambar. Syaratnya, kita sudah siapkan gambar di beberapa folder yang akan kita masukkan sebagai soal. Jadi, memang harus sudah siapkan di awal. Misalnya seperti ini. Saya mencontohkan, memasukkan beberapa gambar saja. Saya minta maaf. Ini gambar yang saya pilih. Beberapa gambar ini mungkin misalnya seperti ini. Saya masukkan sebuah gambar ilustrasi saja. Ini bisa jadi gambar apa saja, Bapak-Ibu. Selama masih bisa diterima, dia akan muncul sebagai ilustrasi soal. Atau, kalau ini apa yang dimaksud dengan komputer, mungkin di sini ilustrasi mungkin sebuah komputer. Untuk masuk di sini, sebelah kanan ini. Demikian juga kita menulis misalnya simbol dan logo matematika. Ini juga bisa kita masukkan di kolom soal, pembuatan soal. Oke, saya matikan dulu ini gambarnya. Saya tutup dulu. Karena kita akan mencontohkan bagaimana cara menulis dengan teks, berbasis teks. Kalau sudah seperti ini, boleh kita simpan. Oke, yang lain Bapak-Ibu silakan mengikuti. Jadi, kalau menggunakan laptop ya, lebih mudah menggunakan laptop meskipun sebenarnya bisa juga menggunakan Android. Oke, saya akan buat dua soal saja untuk sebagai contoh, kemudian nanti sama-sama kita praktikan. Ini soal pertama sudah selesai, kita menambah soal baru di sini. Kita menambah soal baru, pertanyaan baru di sini. Saya masih pilih pilihan ganda. Misalnya ini ada, kita akan tulis lagi. Misalnya, soal sederhana ya. Yang termasuk alat input di komputer. Misalnya, apa lagi? keyboard ya. Kemudian ini, saya tulis saja. Saya tidak punya jawaban, soal yang sudah saya siapkan. Ini saya tulis agak ini saja ya. Serampangan, oke. Misalnya, alat inputnya keyboard ya, jawabannya. Boleh kita simpan. Oke. Ini sudah dua soal. Kita geser ke atas. Ini ada dua soal. Oke, ini ada dua soal yang sudah saya sekerjakan. Berapapun soal yang Bapak-Ibu kerjakan, silakan ditambah secara manual ya. Tambah pertanyaan, kemudian menetiknya. Dan ini bisa sudah disiapkan sejak dini sebelum orang-orang atau peserta yang akan kita uji, diujikan. Jadi, boleh menyimpannya. Dia akan tersimpan otomatis di banking data sesuai dengan email Bapak-Ibu. Jadi, tidak perlu ada, apa namanya, aksi untuk menyimpan tersendiri. Tidak perlu. Ini sudah tersimpan secara otomatis. Oke, ketika kita sudah mengisi ini, selanjutnya kita membuat cover atau, apa namanya, untuk menandai bahwa kita akan punya soal, soal komputer, dan ini harus diberi branding cover tertentu untuk sebagai penanda ya. Saratnya harus menggunakan cover, dan coba saya taruh cover lagi. Oke, yang tadi ya. Bapak-Ibu boleh mengikuti dan mencobanya. Nanti setelah ini kita akan memberikan kesempatan ke Bapak-Ibu untuk membuat, kemudian teman-teman yang lain bisa mengikutinya. Oke, saya coba buat cover lagi seperti ini. Oke, ini kemudian ada pilihan di bawah sini. Pilihan bahasanya pakai apa? Boleh pakai Inggris, boleh pakai Bahasa Indonesia. Dan soal ujian ini kita akan uji di mana? Misalnya di tingkat perguruan tinggi, atau di tingkat LKP juga boleh, sesuai dengan, kalau ini sekolah ini ya, sekolah usianya batas berapa. Atau bisa jadi di, bagaimana kalau diuji di professional development ya. LKP Bapak-Ibu bisa jadi bagian ini, professional development. Oke, ini ada pilihan bahwa soal ini juga bisa dipantau atau diikuti oleh banyak orang. Kita pilih public ya. Kita pilih public. Kalau sudah selesai, kita simpan. Oke, kalau selesai sudah kita simpan, seperti ini. Dan kita bisa siap mengujinya ke peserta. Caranya bagaimana? Kita selesaikan dulu ini. Kita selesai. Oke, kita klik tombol selesai. Tanda bahwa kita sudah menutup pekerjaan soal kita. Dan sekarang kita nanti masuk ke fitur untuk mengujinya. Kira-kira seperti itu dulu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan Pak Ril bisa komunikasinya saya buka. Bapak-Ibu yang menggunakan HP malam ini, saya akan coba mengujinya. Bapak-Ibu, saya mencontohkan saya sebagai pengajar. Bapak-Ibu nanti sebagai peserta ya. Dan ini ada tiga tombol ini. Tiga tombol ketika muncul seperti ini. Saya bisa menguji Bapak-Ibu atau peserta dengan cara memainkannya langsung. Dengan cara memainkannya langsung atau membuat ini menjadi PR. Oke, saya buka PR dulu. PR ini bisa kita setting waktunya untuk tidak harus sekarang diujikan. Tetapi diujikan misalnya besok pagi, besok siang dengan menentukan jamnya. Oke, ada jam, tanggal, detik. Seperti ini. Kemudian kita klik host game. Seperti ini. Kita klik. Dan di sini dia akan memunculkan kode. Dia akan memunculkan kode game yang nanti akan dimasukkan oleh pesertanya. Kode game ini seperti ini. 4 dan 6 ya. 6 kode ini nanti akan dikerjakan di tanggal sesuai tanggal yang ditentukan. Ini saya menset otomatis jam 6.16 pagi. Jadi kalau kita kirimkan kode seperti ini dengan cara mengirim link. Kemudian mengirimnya ke grup kita, telegram atau WA. Mereka sudah mendapat akses kode ini. Tetapi mereka belum bisa mengerjakannya. Mereka harus menunggu jam 6.16. Kita akan pengumuman bahwa ujian yang dilaksanakan ini baru dimulai jam 6 lewat 16. Jadi kita tidak harus memantau. Ditinggal saja. Oke. Kalau kita ingin mengujinya secara langsung, kita pilih di banking data yang kita sudah siapkan tadi. Jadi dia akan tersimpan otomatis di pilihan quizku. Quiz. Nah ini dia tadi. Kita cukup buka saja. Klik di mana saja. Ini sudah bank soal yang tadi. Dan kita bisa memainkannya secara langsung. Oke. Saya coba memainkan langsung. Bapak-Ibu yang terhubung dengan Android atau laptop. Boleh menggunakan pada... Kalau di Android itu ada fitur lain. Di bawah ada tulisan kode ya. Kode saya pilih yang lebih serius, yang ujian. Oke. Saya klik host game. Kemudian bisa memasukkan kode yang tampil di sini. Bapak-Ibu kita ke simulasi ya. Kita ke simulasi. Mudah-mudahan tampil. Silakan Bapak-Ibu masukkan kode ini di kode join Android Bapak-Ibu. Atau menggunakan website atau browser. Ya ini menunjukkan browser joinmyquises.com. Boleh menggunakan laptop. Boleh menggunakan Android ya. Ini beberapa teman yang sudah masuk. 265734 kodenya. Dan kita bisa memantaunya seperti ini Bapak-Ibu di rumah. Oke. Sekarang sudah masuk. Beberapa sudah masuk. Oke. Saya nantikan Bapak-Ibu ya. Silakan masukkan. Ini proses yang Bapak-Ibu masuk ini. Namanya absen. Kita sedang men-absen. Usahakan. Jika Bapak-Ibu melibatkan mereka. Usahakan memandu mereka misalnya men-absen dengan nama asli. Oke. Dengan nama asli. Ini saya pelankan sedikit biar tidak kelihatannya. Oke. Bapak-Ibu sudah masuk. Oke. Sekarang kita bisa memantau seperti ini. Ada layar yang tampil di saya karena ini sinyalnya agak rendah ya. Sinyalnya tidak terlalu bagus. Oke. Saya coba dulu ya. Meskipun tidak masuk semua. Saya akan coba dulu untuk memulai game ini. Atau ujian ini. Langsung dengan 35 orang saja misalnya. Karena yang masuk di sini 36. Oke. 36. Saya coba masuk dulu. Yang lain bisa menyusul. Saya coba. Oke. Bapak-Ibu silakan di situ ada hitungan mundur. Kita mulai. Ada hitungan mundur. Ini karena sinyalnya ya. Coba kita mulai. Bisa tidak. Oke. Mudah-mudahan di sana sudah muncul ya. Atau mungkin dia refresh kembali lagi. Kita tunggu saja responnya. Oke. Coba kita mulai. Oke. Bapak-Ibu silakan mengajakkan dua soal saja. Coba jangan membenarkan semua. Ada misalnya satu salah, satu benar. Sama-anak-anak. Sama-anak. Oke, semuanya benar ya. Oke, selesai. Oke, saya stop dulu. Kita akhiri gamenya, meskipun tidak semua selesai. Oke, saya akhiri sementara gamenya. Saya akhiri, ada tombol di sebelah kanan atas untuk mengakhiri ujiannya, meskipun ujiannya harus ditentukan waktunya ya. Oke, semua selesai. Dan Bapak-Ibu di Android atau laptop Bapak-Ibu akan muncul hasil analisis ya. Hasil analisis yang bisa dibaca sesuai dengan tingkat kemampuan dan soal yang sedang dibuat. Nah, misalnya di sini ada juga yang merah. Kalau menjawab benar tadi layarnya pasti hijau, kalau menjawab salah layar Androidnya merah. Ada 40 orang yang tadi masuk berpartisipasi dalam ujian daring. Kita juga menganalisisnya seperti ini. Diklik di pertanyaan, ini versi desktop ya, versi pembuat soal, versi yang menguji. Kita ke bagian pertanyaan, kita bisa melihat soal-soal yang kira-kira kenapa dijawabnya salah dan kenapa mereka menjawab benar. Nah, ini soal, kemudian dikerjakan dalam berapa detik. Mungkin ini kalau terlalu cepat detiknya, mungkin soal ini terlalu mudah. Atau bisa kita analisis kenapa nomor 1 ini dijawab 32 benar, 21 salah. Bisa jadi setengah dari kelas kita itu hanya bisa menyerap materinya separuh kelas lebih. Tidak semuanya, karena di sini 32 benar, 21 salah. Ini paham ya maksud saya. Jadi kita bisa melihat, menganalisis butir soalnya secara sederhana seperti ini. Kita melihat hasil lain dari ini. Sebelah kanan ini ada unduh hasil pembelajaran. Unduh hasil pembelajaran yang tersedia dalam melembaran sheet Excel. Jadi coba saya unduh, mudah-mudahan tidak terhambat. Oke, saya ketika unduh, ini dia berpindah ke laman sheet ya, sheet Excel. Yang coba nanti saya stop dulu, kemudian saya pindah lagi ke screen, share screen yang, supaya bisa dilihat kira-kira hasilnya nanti seperti apa. Ada analisis yang dimunculkan secara berkala. Oke, Bapak-Ibu. Sebentar, saya tunjukkan hasil yang muncul dalam laman Excel ya. Mudah-mudahan sudah terbuka. Sebentar. Ini harus terbuka dalam bentuk Excel. Karena Zoom harus berpindah lagi ke layar berikutnya, nanti Bapak-Ibu bersabar. Saya harus hubungkan dulu Excel untuk menampilkan hasil analisis sementara yang ditampakkan oleh hasil kuis ini. Nah, dengan demikian sebenarnya kita tidak perlu lagi menulis secara manual, memasukkan ke aplikasi, kemudian berpindah lagi, tetapi dia sebenarnya sudah terbuat secara otomatis ya, sementara. Saya akan share juga tentang bagaimana Excel bisa membaca hasil dari analisis kita tadi. Bapak-Ibu tampil di layar. Tampil ya. Pak Ril. Pak Saril. Halo. Udah tampil Pak, sudah tampil. Tampil ya, oke. Ini hasil dua soal yang kita uji malam ini dengan sajian data di Excel dan terdownload otomatis, Bapak-Ibu ya. Ini kita tidak menulis manual. Dia akan terdownload otomatis, sama dengan beberapa aplikasi-aplikasi lain yang diujikan di sekolah juga. Nah, misalnya aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan atau aplikasi oleh pihak ketiga yang saat ini juga banyak terkenal, tapi berbayar. Nah, di Zoom ini tidak berbayar. Zoom ini free sepenuhnya gratis. Tidak ada trial. Bisa digunakan dan dikembangkan dimanapun. Ini hasil ya, di bawah ini ada, apa namanya, menyediakan siapa saja yang absent tadi. Ini level playernya. Nah, ini Bapak-Ibu yang masuk dengan nama asli ini masuk semua di sini, menjadi peserta ujian dengan absent ya. Nah, ini 100 persen pengerjaannya bisa dilihat dari perubahan warna ya. Yang mengerjakannya semua 100 persen, dan di bagian bawah ini ada yang 50 persen. Mungkin kalau di soal yang lebih banyak kita bisa memisahkan atau memenuhi kriteria KKM ya. Kalau di sekolah itu namanya KKM, kalau istilah umum namanya passing grade. KKM itu kriteria ketuntasan. Belajar minimum. Kalau di istilah umumnya mereka mengenal passing grade atau ambang batas. Ambang batas kompetensi soal. Kalau misalnya dia bisa memilih 50 persen ke atas misalnya, berarti dia lulus. Tapi kalau tidak mampu menjawab sama sekali seperti ini, dia akan merah. Artinya misalnya ini kita harus telisik. Ini apakah dia tidak mampu menjawab sama sekali. Atau dia mengalami kendala dalam menjawab. Artinya mungkin pengetahuannya tidak sampai. Ini contoh kasus saja. Ini contoh kasus yang menurut sajian data ini. Tentu nanti kemudian kita akan menindaklanjuti apakah informasi ini benar adanya atau seperti apa. Dalam kasus yang sebenarnya, kalau mereka tidak tuntas, maka data ini kita mungkin membuat sesuai dengan ketentuan yang ada di LKP. Apakah kita uji ulang? Apakah kita buat program pengayaan materi atau remedial, istilah di pendidikan itu remedial, mengulang lagi. Atau menguji ulang lagi. Ini keputusannya nanti di sini. Makanya di sajian kursus ini kenapa saya sangat rekomendasikan. Jadi bukan hanya pembuatan soalnya, tapi analisis datanya bisa diakses dan bahkan tidak perlu pengetahuan yang cukup maksimal untuk membuat dan menganalisis ini. Itu sepertinya yang ingin saya gambarkan ke Bapak-Ibu ya di sesi pertama ini. Nanti kita lanjut lagi ke sesi kedua, bagaimana cara kita menyelesaikan soal-soal yang banyak dan bisa menganalisinya lebih komprehensif, lebih lengkap tentunya. Kira-kira itu yang ingin saya sajikan di sesi pertama ini, Bapak-Ibu. Kita diskusi dulu ini. Saya yakin benar teman-teman sudah juga menggunakan, tetapi ada beberapa hal termasuk yang ingin saya bilang bahwa kuisis ini bisa di-offline-kan atau bisa dibuat secara offline. Artinya kita bisa mengumpulkan ujiannya berupa kertas, kemudian kita ujiankan seperti layaknya kertas biasa, ada aplikasinya, tetapi nanti kita diskusi dulu ini kendala-kendala yang Bapak-Ibu hadapi seperti apa. Seperti itu Pak Ril, mungkin kita ke diskusi sebentar. Silahkan Pak. Baik, kasih kembali ke Pak Guntur. Silahkan Pak Guntur. Pak Guntur, silahkan. Silahkan yang ingin bertanya dulu. Teman-teman yang mau bertanya bisa di-chat dulu. Pertanyaan yang ingin bertanya dulu. Oke, silahkan Bapak-Ibu bisa juga di kolom chat ya. Halo, Bapak-Ibu, Pak Ode, ada yang bertanya Pak Ode. Oke, silahkan, silahkan Pak. Izin. Tadi memang ada yang memang terlambat untuk masukin kode, jadi nggak bisa ikut Pak Ode. Nah, ini banyak yang masih bingung untuk di awal Pak Ode, karena mungkin tadi saat mereka memilih pakai laptop atau pakai Android. Jadi mungkin di awalnya tadi, untuk memulainya tadi agak banyak yang diulangi. kira-kira bagaimana Pak Ode? Oke, terima kasih Pak. Di sini, di panduan Bapak-Ibu itu, coba tadi sudah lihat, tidak, di kolom chat itu, ada, saya melampirkan beberapa tutorial, Pak, materi, Pak. di chat, atau silahkan, saya kirim panduan tutorialnya, dari awal sampai akhir, di kolom chat. Ya, di YouTube ya? Ya, di YouTube. Teman-teman, itu di kolom chat, itu ada YouTube dari Pak Ode, itu bisa di copy, itu langkah dari awal ya Pak Ode ya? Ya, dari awal, dari awal, step by step, langkah-langkah dari awal, lebih mudah. Step by step, dari awal sampai akhir, itu bisa dilihat di situ. Nah, ini mungkin sedikit apa yang mau ditanyakan tentang quiz ini, mohon bisa di... Kan teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan, kalau ada yang mau langsung, kira-kira siapa bisa melambekan tangan, atau di chat, jadi bisa dibuka oleh host nanti. Ada yang mau bertanya, kira-kira, silahkan. Kalau untuk file Microsoft PowerPoint-nya, sudah saya share di grup forum, Pak. Ya, Pak Eko LP3i, bisa dibantu dibuka, Pak Host. Pak Eko LP3i, setelah itu Pak Tio. Silahkan, Pak Eko. Ya, Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. Untuk quizis itu, apakah ada jumlah kapasitas maksimal peserta, ataukah tidak ada ya Pak ya? Itu satu yang pertama. Yang kedua, tampilan antara quizis di Android dengan di PC, itu agak berbeda. Mungkin tadi saya sempat coba buka di Android dan di PC. Di PC itu lebih mudah, walaupun ini Inggris ya. Tetapi di Android itu, kita harus agak sedikit memahami dulu, karena memang tampilannya berbeda. Itu aja dulu mungkin, Pak Ode. Terima kasih. Bisa dijawab, Pak Ode. Memang di Android untuk ganti foto aja harus dua kali langkah, Pak. Kalau di komputer, langsung di sebelah kanan. Bisa dijawab, Pak Ode. Silahkan, Pak Ode. Jumlah peserta apa? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau untuk batasan peserta, tidak ada, Pak. Kita pernah mencobanya sampai 100, 120 peserta aman-aman saja, karena dia kan di browser, Pak. Dia tidak membebani server, tidak membebani laptop, karena sudah free ya. Jadi, bisa dicobalah di beberapa, apa namanya, pola tihan atau lembaga Bapak Ibu. Terus yang kedua, saya tambahkan lagi, Pak. Ini karena gambarnya unik, pakai kartun dan segala macam, jangan khawatir, Bu. Ini sudah direkomendasikan di beberapa riset dan penelitian. Boleh dipakai di tingkat seluruh level, ya. TK, SD, SMP, perguruan tinggi. Bahkan di beberapa riset-riset polling, ya. Bisa menggunakannya. Jadi, yang sebenarnya bukan karena tampilannya, tapi karena konten soalnya itu yang bisa menentukan apakah dia berkualitas bagus atau tidak. Terus yang kedua, tampilan laptop dan HP itu memang berbeda, Pak. Makanya, kenapa hari ini saya bilang ke Bapak Ibu bawa laptop dengan HP, supaya bisa membandingkan. Jangan-jangan nanti setelah ini kan bingung lagi, Pak. Ini bagaimana caranya. Karena di HP itu tentu terbatas. Tentu terbatas. Tapi, kalau untuk mengikuti seperti yang tampilan yang saya presentasikan, saya saran ke Bapak Ibu, bagi yang menggunakan HP atau Android, bisa memilih versi desktop atau browser. Kalau versi browser itu mirip sama, cuma layarnya saja yang kecil. Begitu. Karena yang di aplikasi, di APP-nya, APK-nya, itu dihususkan sebenarnya untuk memudahkan user bergabung sebagai peserta. Jadi, yang saya ulangi lagi, yang di Android itu sebenarnya memudahkan untuk tampilan sebagai join, sebagai peserta. Jadi, kita memang tampilannya beda itu karena sebagian besar hanya melihat, enter code, masukkan kode, kemudian ujian. Jadi, meskipun sebenarnya di situ juga bisa menulis soal, kemudian meng-input gambar, dan lain sebagainya. Tapi, lebih mudahnya, kalau membuat soal, menggunakan komputer, PC, desktop, tapi menguji teman-teman anak-anak ini, peserta ini, saya rekomendasikan, menggunakan, apa namanya, mereka menggunakan laptop, apa namanya, Android saya sudah cukup. HP saja sudah cukup. Iya, kira-kira seperti itu, Pak. Baik. Mungkin selanjutnya, Pak Tio Karba. Dari mana, Pak Tio? Silahkan, Pak Tio. Baik. Selamat malam, Mbak Odeh, dari Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Odeh, mau diizinkan bertanya, untuk soal tersebut, kalau kami, kita sudah membuat seperti itu, apakah bisa kita copy di link di halaman website kita? Kalau bisa, bagaimana caranya, Pak Odeh? Terima kasih. Ya, terima kasih. Di halaman website itu, tidak diizinkan untuk menambilkan, Pak. Kecuali linknya saja. Jadi, link yang tadi, yang saya bagikan, Bapak Ibu, nanti saya lihat, link membaginya, di link Google tadi, Pak. Google Class tadi. Jadi, sebenarnya, ini dia menyarankan kita, menghubungkan Google Class, dengan, yang di bagian PR tadi, Pak. Homework tadi, Pak. yang di bagian tengah tadi. Itu linknya, kita bisa hubungkan dengan portal website, kemudian, grup diskusi chat, dan lain sebagainya. Untuk bisa, karena, kodenya kan real time, Pak. Dia tidak bisa bertahan lama, kecuali di program, misalnya, besok ujian, lusa ujian. Dia tidak bisa, apa namanya, dia kan temporer saja, sementara saja. Kalau bertahan lama, di situ juga, fungsinya, buat apa, begitu, kecuali, Bapak maksudkan, mungkin, menempelkan, seperti, menyemat, apa namanya, gitu ya, untuk masuk. Saya belum menemukan caranya, Pak. Misalnya, kita tempelkan Google Form, di dalam, laman blog, atau laman website. Itu mungkin bisa, tetapi ini, hanya disarankan, menggunakan linknya saja. Menggunakan link, karena dia tidak, berpartnya dengan HTML, ya, kecuali ada, saya yakin di teman-teman programmer, bisa, kelas advent, kelas lanjut, bisa juga menyematkan, sebagai halaman tampilan utama, tetapi, di bagian Android, atau di bagian website-nya, tidak cukup untuk, mengizinkan itu, kecuali link. Saya contohkan, misalnya, coba saya bagi, saya bagi layarnya, Bapak-Ibu, sebentar ya. Saya bagi layar, seperti ini. Terbuka, Pak, ya? Ya, jelas. Halo? Terbuka, Pak. Terbuka, Pak. Oke. Di sini, hanya, sebentar, saya ini balik lagi, kalau tampilan ini, harus ke admin-nya. ini kalau untuk akses internet di saya, nah ini. Kalau kita melihat hasil quiz itu, yang kita sudah banking sebagai banking, sebagai banking yang mengoleksi beberapa quiz-quiz kita, kita ujikan lagi. ini kita melihatnya di koleksi quiz, kemudian kita buka, kalau pertanyaannya, bisakah kita hubungkan dengan website? Mungkin yang disarankan Bapak itu adalah yang ini. kita hanya bisa menghubungkan link-nya saja. Panduannya boleh kita capture, boleh masuk misalnya untuk halaman quiz saja, tapi untuk menjadikannya quiz dan diujikan, itu dia tidak terintegrasi dengan website atau LMS Bapak-Ibu. Dia akan hanya menghubungkan link masuk ke dalam quizis. Ini. joinquizzis.com. Oke, kodenya ini. Itu saja. Sehingga ketika sudah di klik, dia hanya terintegrasi di Android masing-masing. Dia tidak mengerjakannya dalam bentuk website. Itu Pak yang saya maksudkan. Kira-kira itu yang bisa saya jawab Pak. Terima kasih. Siap Pak Ode. Apakah itu bisa untuk teman-teman, contohnya jadi peserta, setelah itu dikirim ke peserta kodenya, ini linknya, apakah bisa di copy untuk peserta tinggal nge-klik otomatis masuk ke quizis? Atau bagaimana Pak? Bisa tidak? Oh ya, seperti join zoom gitu ya. Ini Pak. Iya, kayak join zoom, kayak gitu, tapi berbentuk link menuju ke quizis itu Pak. Iya, ini linknya nih. Linknya. Itu berarti bisa berbaginya langsung di situ ya, kita copy ya Pak. Hanya masuk kodenya ini di bagi tersendiri Pak, terpisah Pak. Kalau linknya iya, kalau linknya iya, kodenya di bagi tersendiri. Untuk meningkatkan amanannya, security-nya. Kan siapa saja nanti bisa masuk untuk ujian peserta iklan. Harus masukin kode lagi ya Pak ya? Iya, masukin kode lagi. Siap, siap, siap. Siap, siap. Ini teman-teman ada yang mau bertanya lagi, silakan teman-teman. Ya, teman-teman siapa bisa lambaikan tangan? Bu Evelyn. Bu Evelyn mau bisa dibuka Pak Syariel, Bu Evelyn. Bisa Pak. Siap, silakan. Iya, terima kasih. Selamat malam Pak Ode, selamat malam. Setelah ini, Ibu Medi ya? Iya. Tadi kami terlambat untuk mengakses quiz dengan keterlambatan kita pada saat kita mau masuk lewat Google. Setelah kita masuk itu, dia tidak bisa login lagi. Bu, yang satu dimatiin aja, Bu. HP yang apa satu dimatiin aja suaranya, dimun aja suara yang satu. Iya, tutorialnya supaya kita mempelajari. Itu yang pertama. Yang kedua, melihat daripada perkembangan situasi kita di daerah Indonesia Timur, khususnya NTT dan sebagainya, kelihatannya bahwa tidak semua murid itu bisa menggunakan, peserta itu bisa menggunakan link seperti ini. Jadi, apakah ada alternatif lain, offline, atau apa bentuknya, supaya kita bisa menggabungkan peserta itu, dia bisa mempelajari setelah dia ikut online ke belajaran, dia juga bisa belajar dengan cara offline. Untuk kita menangkal banyaknya permintaan-permintaan, apalagi kita akan menghadapi kartu prakerja, apalagi kita akan menghadapi kartu prakerja ini. Terima kasih. Pak. Ya. Saya coba jawab, Bu, ya. Jadi yang mengenai keterlambatan ujian, Pak. Pak Ustadz Gunter, saya izin jawab. Silahkan, silahkan. Yang ada keterlambatan di pihak yang mengikuti ujian, itu sebenarnya tidak perlu terjadi jika ujiannya kita ini kan ditentukan waktunya, ya. Misalnya jam sekian ujian. Ini kasus saja. Ini kan karena Bapak-Ibu dalam jaringan, lalu terkendala beberapa, beberapa, apa namanya, beberapa kesempatan, gitu. Tapi kalau di ujian kelas sesungguhnya, kalau kita sudah bilang ujian jam 9, berarti tetap harus masuk jam 9. bagaimana yang dengan terlambat, ya, di klaster lain, tetap dia mengikuti remedial atau klaster yang lain. Karena jamnya kan kita sudah tentukan. Bagaimana dengan yang terlambat, ya, kita pisahkan ke, misalnya, ujian tahap kedua, tahap ketiga, dan lain sebagainya. Di pilihan untuk menjawab itu, ada pilihan untuk mengacak soal. Ada mengacak soal, kemudian pilihannya, kenapa tidak ditulis ABCD di layaknya kita biasa, biar yang mengikuti ujian tidak menghafal, Bapak-Ibu. Karena bisa jadi O, A, B, C, D, kan. Segala macam. Bisa tidak menghafal poinnya, tapi memang itu ujiannya harus real. Oke. Satu lagi, ini banyak pertanyaan juga dari teman-teman di daerah. Saya dekat juga dengan daerah yang 3T, ya. Bagaimana ujian ini tak bisa berlangsung, ya. Karena ini pembelajarannya digital, saya kenalkan dengan bagaimana cara mengujinya mereka secara digital. Secara online, meskipun tidak tetap muka. Misalnya hari ini, saya menguji Bapak-Ibu, saya ada di Ambon. Bapak-Ibu ada di tempat lain. Ya, tetap saya biasa bisa mengontrol, bahkan berkompetisi dalam ujian, dan saya pantau. Apa benar Bapak-Ibu ujian? Apa benar-benar masuk dalam ujian? Nilainya saya bisa mengukur tadi. Nanti setelah ini, kita coba soal yang lebih lengkap, yang lebih panjang. Bagaimana cara kita bisa memantau dan benar-benar Bapak-Ibu ujian dalam kompetisi. Tentu ada satu fasilitas, Ibu, yang kita bisa pakai untuk memodifikasi kuisis ini digunakan secara offline. Seperti juga kebanyakan kuis yang kita hanya menulis, mengujinya dengan kertas. Di salah satu fasilitas ini, boleh saya tunjukkan, ada fasilitas yang kita bisa secara atau mudah-mudahan sudah tampak. Pak Guntur sudah selesai ya? Sudah muncul ya? Sudah muncul, Pak. Ini di kuisisnya ini, kita bisa membuat, sebentar, saya kecilkan ini tampilan layar. Oke, bisa kita buat dengan, misalnya, saya lihat beberapa hasil tes. Ini hasil beberapa ujian kita yang kita bisa ambil, misalnya seperti ini. Oke, ini apa namanya? Ini dari salah satu ujian di kelas lain ya. Ini ujian. Kita bisa mengirim, kita bisa mengirim hasil dari ujian ini ke seluruh orang tua. Ini saya contohkan dulu. Email ini kita bisa mengirimnya ke orang tua. Bagaimana caranya? Saya cek dulu. Saya klik ini dulu untuk melihat apa yang nanti terjadi kalau kita kirim ke orang tua sebagai laporan atau report. Bisa dikirimkan secara manual mengisi email-email orang tua. Oke, seperti ini. Atau secara sendiri-sendiri. Dan nanti akan terkirim berupa seperti sertifiki bisa menjadi menjadi bacaan atau dokumen ke orang tua bahwa ini anak saya dapat skor berapa. Anak saya mendapat poin berapa. Coba nanti kita lihat ini salah satu contoh Bapak-Ibu bisa melihatnya progresnya ini tampil tidak yang di browser? Tampil, Pak. Tampil, ya? Oke, saya harus mengecek ini karena saya tidak tahu. Oke, Bapak-Ibu lihat progresnya kalau nah ini Bapak-Ibu lihat ini seperti sertifikat ya seperti penilaian rapot begitu bahwa soal yang dikerjakan akan dikirim oleh kuisis ke orang tua. Laporannya seperti ini dan kirim by email. Oke. Dilihat ya. Oke, selesai. Itu satu saya matalkan dulu. Halo? Sebentar, Pak. Pak Wawan mau silahkan, Pak. Silahkan, mohon maaf. Iya, iya, iya. Tidak apa-apa, sebentar. Oke, saya share lagi. Oke, ini kalau tadi pertanyaannya Ibu tadi kalau bagaimana kalau kita modifikasi soalnya tetap kuisis tetapi diujinya itu dengan apa namanya dengan metode lain atau kertas lah ya. Ini caranya kita masuk lagi ke kuis kemudian kita membuat ini ada perintah di atas ini untuk mencetak soal. Di perintah di atas itu mencetak soal atau tampilan bahasa Inggris itu mungkin print ya. Ini versi yang handout-nya print yang kita bisa bagi cetak dan ini tampil ke kita bisa mencetaknya begitu. Jadi tadinya awalnya kita ketik dalam aplikasi tetapi bisa kita cetak dalam bentuk kertas. Ketika nanti ini diuji ke online sudah ada tidak perlu dibikin lagi. Karena untuk menulisnya dalam bentuk begini saja ini butuh kreativitas tersendiri Bapak-Ibu. Misalnya harus pakai word, edit dan lain sebagainya. Ini sudah jadi. Bahkan ada disertakan dengan kunci jawabannya. Boleh kita pilih disertai dengan kunci jawaban atau tidak. Sebagai dokumen kita untuk melaporkan bahwa kita sudah pernah melakukan ujian soal. Ini bisa dipakai untuk offline nggak Pak? Ya ini. Offline itu maksudnya kertas Pak. Kertas sih ya. Bisa dipakai untuk offline. Siap-siap. Ya ini. Kertas ini kan offline Pak. Jadi kita cetak dan kita kasih ke mereka. Untuk report nilainya? Nilainya tetap manual Pak. Oh manual. Panang offline kan? Siap-siap. Iya oke. Seperti itu Pak pertanyaan jawabannya. Oke Pak mungkin sebentar lagi kita lanjutkan sesi berikutnya tapi ini ada pertanyaan yang ada di chat Pak. Apa kuisis ini bisa untuk ujian listening Pak? Oh bisa. Bisa juga ya Pak ya? bagaimana caranya untuk ujian listening Pak? Oke. Ujian listeningnya seperti yang tadi saya sudah demokan Pak. Jadi saya ulang lagi. Kalau kita buat ini soal boleh kita buat soal baru. Boleh memodifikasi soal yang yang sudah ada. Kita edit. Misalnya ada listeningnya. Kita edit. Sebentar. Kita edit soal. Artinya soal ini kita modifikasi. modifikasi boleh menambah boleh mengurangi. Kita masukkan soal baru untuk listening. Caranya ini buat pertanyaan baru. Oke. Buat pertanyaan baru. Yang lain disitu bisa mengikuti. Pertanyaannya jenisnya apa? Kita pilih dulu. Misalnya tetap di pilihan ganda. Nah di bagian soal yang kita tulis misalnya Misalnya ini misalnya saja. Lampiran soalnya itu disini Pak. Audionya ini. Ini upload. Kita upload disini. Oh siap. Ya. Upload ini untuk mengunggah file berkas MP3 MP4 boleh. Tapi kalau video belum bisa Pak. Quisis tidak mengizinkan video. Hanya sampai ke gambar animasi seperti GIF. GIF itu kan gambar sedikit bergerak. Itu boleh audionya untuk listening perekamannya di MP3 diunggah disini. Itu bisa speak langsung juga Pak. Ya. Bisa speak langsung juga. Ya. Siap. Siap. Oke. Siap. Ya. Terus ada lagi Pak satu lagi untuk soal tadi itu kan ada waktunya. Apakah waktu itu persoal atau kita bisa akumulasi seluruh soal yang kita berikan pada satu waktu? Karena ini adalah kompetensi kompleksitas itu persoal maka disetting itu adalah persoal. Nanti kita general aja. Kalau ujiannya selama satu jam berarti persoal berapa? Siap. Ya. Karena kan masing-masing soal punya tingkat kesulitan yang berbeda pastinya. Benar. Kalau kita sudah kelewat contohnya 30 detik. Kita kelewat nomor satu 30 detik itu berfikirnya pas atau nanti kita bisa ngulang ke nomor itu lagi Pak? Sayangnya salah satu kelemahan kuisis seperti itu. Dia harus berurutan. Berarti harus selesai nomor satu. Boleh kita mengerjakan nomor lima ini Pak ya? Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi dia harus berurutan. Tidak bisa Pak. Dia harus berurutan. Tidak seperti teman-teman yang membuat dengan Exambro dengan alternatif CAT yang lain. Siap. Siap. Terima kasih Pak. Kita mau mulai ke materi kedua Pak. Ini saya tampilkan saja beberapa beberapa slide yang mungkin ada juga yang tadi sudah download tadi. Terus ini Pak banyak yang di chat di KPA Ode mengirimkan tutorial YouTube Pak untuk ini. Tapi banyak yang bicara bahasanya itu tutorial Zoom Pak. Oh begitu. Iya. Pak Ode salah kirim Pak Ode. Salah kirim? Iya benar. Mohon maaf Pak Ode. Saya juga ngopi-ngopi dibilang terus itu tutorial Zoom-Zoom. Oh iya. Oh iya. Sebentar. Pak Guntur. Saya sudah sehat. Pak Guntur itu ada beberapa orang yang raise hand mungkin bisa dikasih kesempatan itu Pak Guntur. Ambil saya stop dulu saya stop dulu saya ambil tutorialnya sebentar. Karena ini double garden saya. Pak Saryal bisa Pak Pak Damon bisa dibuka Pak Saryal? Pak Damon Pak Saryal? Pak Damon Damon Tiga kali sudah dari tiga hari yang lalu dada-dada tiga kali katanya belum dipilih-pilih. Namanya siapa di situ namanya? Damon Namanya siapa Pak Guntur? Damon ya Damon Pak Damon Pak Oke silahkan Pak Damon Silahkan Pak Damon Selamat malam Silahkan Pak Damon Perkenalan Pak Damon dari mana Pak Damon? Ya saya Pak Damon dari Purwokerto Purwokerto Silahkan Silahkan Pak Damon Ya saya pernah menggunakan kuisis tetapi di kuisis itu Putus 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 Niknya Pak Damon jangan terlalu rapat Niknya jangan terlalu rapat Hal itu sebetulnya bisa atau memang tidak bisa Pak Damon mohon maaf jangan terlalu deket ke mic Pak Putus Putus Pak Damon mohon maaf soalnya tidak dengar Pak Damon bisa diulang Pak Damon Mungkin jelas Pak Odeh apa apa gimana ya Pak pernah menggunakan kuisis tidak bisa kembali ke nomor sebelumnya memang yang tadi saya ditanyakan tadi ya benar itu kelemahan kuisisnya kelemahan kuisisnya dia harus berurutan siap siap jadi Pak Damon ini harus berurutan Pak Damon tidak boleh lempat dari nomornya begitu Pak saya sudah jawab tadi Pak Damon itu kelemahan kuisisnya dia harus berurutan teman-teman Pak Odeh sudah memberikan link tutorial yang benar di kolom chat mohon bisa di copy dan nanti bisa dilihat mungkin kita lanjutkan ke selanjutnya Pak Odeh selanjutnya ini saya ingin menguji Bapak Ibu dengan 20 soal sehingga mungkin lihat tingkat variasinya seperti apa dan nanti setelah itu kita diskusi lagi Pak karena ini berkaitan dengan yang saya janjikan itu tentang analisis Pak kalau cuma 2 soal kita tidak tidak bisa menganalisinya terlalu sedikit ya siap Pak boleh Pak mau mulai kuisnya oke boleh ya nanti dipersiapkan dulu di persiapan dulu laptop aplikasinya jadi tinggal masukin kode permainannya nanti jadi jangan sampai nanti ketinggalan lagi mohon waktu Pak Odeh biar teman-teman persiapkan semuanya kalau sudah siap nanti kalau sudah siap tolong tangan jempol ya biar apa kita bisa tahu sudah banyak yang sudah siap wah Pak Eko itu selalu siap itu Pak Eko siap Pak Eko siap Pak Eko oke silahkan yang lain dipersiapkan selamat menikmati terima kasih 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 Dan setelah itu kita boleh mengukur setelah selesai, kita boleh mengujinya sesaat, tentu kalau misalnya begini, kalau kita buka pelatihan desain grafis yang saya harapkan ketuntasannya bukan hanya tes yang kayak tadi, tes tadi itu kan pengetahuan umum misalnya, atau apa namanya, kognitif ya, kognitif positif yang kita bisa ambil dari mereka. Tapi layan portfolio juga yang saya bilang tadi, kan tergantung kebutuhannya, kalau kita uji dengan Photoshop, dengan grafis ya bukan soal kuisis yang kita ambil, tapi portfolio-nya juga kita nilai begitu. Misalnya yang Pak yang tadi, misalnya M. Pusendok ya, misalnya bagaimana cara merias penganten, masa kita cuma mengukur sejauh mana dia bisa mengerjakan kuisis, kan? Tidak lah, paling tidak misalnya coba kirim video, bagaimana kamu cara membuat sanggul live gitu. Ya, kalau live kan dia tidak bisa tipe, tapi kalau rekaman lagi mungkin dia bisa pakai pemeran pengganti atau editing. Misalnya. Ya, itu yang kita nilai, kan? Itu, kira-kira seperti itu Ibu Bapak. Mudah-mudahan bisa menjangkau jawaban semua ya. Tidak memuaskan juga, tapi ya yang penting kita sama-sama belajar. Oke, terima kasih Pak Ude. Ini satu pertanyaan lagi Pak Ude. Oke, silakan. Pak Ude tadi, kuisis itu bisa, apakah link kuisis ini bisa dikirim ke WA? Seperti kalau kita mengirim link from Google Form, Pak? Kira-kira? Hanya bisa dikirim, tetapi tetap kan, jadi tidak bisa ditembus seperti zoom ya. Kalau zoom kan kita klik langsung masuk ya. Jadi kodenya yang manual ya Pak ya? Kalau di kuisis, kodenya tetap manual. Dikirim di link bisa, tetapi kodenya manual. Link-nya kuisis yang bisa di-share. Ya, link kuisis di-share. Kode harus dimasukkan manual gitu ya Pak? Betul. Di kita itu biasanya, biasanya begini Pak. Biasanya kita itu begini. Kalau sudah buat soal, kita buat soal kan di Android saja. Banking soal kan sudah ada. Kita punya Android. Kalau untuk menge-share ke grup, kita print-screen saja. Ode sama joinnya. Kita kirim gambarnya, pakai capture, di-capture, terus dikirim ke grup. Siswa-siswanya itu masuk dengan kode yang ada. Kode itu. Ya, tanpa menulis. Akhirnya kita bisa pindah ke mode capture, mode gambar. Ya. Gitu. Oke. Pak Ode, kelihatannya sekarang waktunya sudah menunjukkan pukul 10. Pas ini Pak Ode? Ya, saya jam 12 malam. Ya, Pak Ode, ini kita besok masih ada ya Pak Ode? Masih besok, semangat terus. Besok terakhir. Besok masih ada, bisa dijelasin Pak Ode sedikit. Oke. Besok Bapak Ibu harus tampil sederhana saya. Saya tidak ada materi besok, kita evaluasi. Kita evaluasi program. Dan kita dari awal sampai akhir. Dan ada beberapa report yang nanti kalau saya bikin di modul terlalu singkat. Karena itu saya hanya menyampaikan bagaimana menyiapkan award atau penghargaan atau sertifikat kepada peserta pelatihan. Jadi saya hanya membuatkan ini loh cara pandunya bikin sertifikat yang paling mudah sebenarnya. Kan teman-teman kan harus juga punya referensi. Saya tahu kalau untuk membuat sertifikat kan itu mudah. Karena cuma telpon saja. Halo, bikinkan sertifikat. Selesai. Tapi paling tidak dapat gambaran juga. Itu caranya kayak apa. Itu Pak. Oke. Pak Ode, sekali lagi terima kasih atas ilmunya malam ini. Untung bisa hadir malam ini, bisa mengambil hikmah atau ilmu dari Pak Ode. Yang pasti ini sangat berguna Pak Ode. Dari hari pertama kita menyiapkan, apa, kita sudah membuat, apa, pakai desainnya. Sekarang kita sudah, nah ini sudah suatu-satu packaging buat kami. Jadi, besok, kita ditanyakan dari teman-teman dari awal sampai hari ini Pak Ode. Iya, iya, betul. Evaluasi program. Iya, semoga ini bisa menjadi suatu awal buat teman-teman Pak Ode. Agar migrasi dari offline menuju online itu benar-benar bisa menjadi awal kita membuka kelas reguler, tapi online Pak Ode. Betul, betul. Sekarang ini, mau nggak mau kita tetap harus belajar masalah IT ini Pak. Masalah digital ini. Karena jujur, nggak semua teman-teman yang lain paham untuk masuk benar-benar tentang digital ini. Tapi ini ternyata kita dipaksa untuk kita harus berdigitalize. Ya, mau nggak mau. Alhamdulillah dari forum PLKP, dari DPP memberikan kesempatan. Sebulan ini kita belajar. Sebulan kita mencari ilmu walaupun kita ada di rumah. Tapi, alhamdulillah kita terima kasih kepada DPP yang telah memberikan suatu hal yang terbaik untuk pengembangan LKP di kemudian hari. Mungkin itu Pak Ode, sampai ketemu. Ya, sampai ketemu besok. Teman-teman, Tata Echun, saya harap ini tadi sudah ada perkembangan dari yang awal mencoba untuk kuih sedikit. Serius, ternyata lebih dari 100. Itu suatu yang sangat baik responnya. Semoga ini bisa menjadi suatu ilmu yang baik buat kita. Mungkin itu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Waktu sudah tepat mungkin bisa saya kembalikan ke Pak Sekjen. Mungkin Pak Sekjen masih ada Pak Sekjen? Pak Sekjen nggak ada lagi. Pak Ali nggak ada. Pak Muslim Amir ada. Kita minta Pak Muslim Amir untuk closing. Silahkan Pak Muslim Amir bisa mohon dibantu untuk ditutup kegiatan seminar malam ini. Silahkan waktu dan tempat kami berikan. Pak Muslim. Silahkan. Ada Pak Syaria? Ada tapi nggak. Tidak aktif ya, mungkin. Jadi unmute juga nggak bisa speaker-nya. Mungkin dari Pak Syaria ke DPP bisa. Oke, dari saya. Tadi ada informasi dari Pak Zul Sekjen bahwa pagi besok itu sebenarnya kita ada, yaitu narasumbernya adalah Pak Kastum. Jam 10 pagi besok. Tapi tidak jadi, alias dibatalkan untuk besok karena Pak Kastumnya belum siap untuk menyampaikan materinya. Nah, jadi untuk malam besok tetap kita lanjut untuk malam besok. Kemudian kalau yang pagi selanjutnya itu hari tanggal 19, kalau nggak salah saya tanggal 19, itu baru ada kelas pagi. Demikian aja dari saya. Terima kasih, Pak Kastum. Terima kasih, Pak Syaria. Silahkan bisa nanti komunikasi dengan Pak Ode. Teman-teman, lagi terima kasih atas waktunya, kehadirannya sampai malam. Semoga ini bisa menjadi suatu ilmu buat kita yang jauh lebih baik untuk LPK kita ke depan. Saya akhiri pertemuan malam ini dengan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Jadi hari pertama, hari ini saya berjumpa malam besok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih, Pak Ode. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati